PKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama sampaikan permintaan maaf. Menurutnya ia tak bermaksud melecehkan Al-Quran ataupun umat muslim. Ahok juga sesalkan pernyataannya berbuntut kegaduhan. Saya gak tahu yang pasti saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Quran. Kalian bisa lihat suasana videonya seperti apa. Makanya saya minta maaf untuk kegaduhan ini. Saya pikir komentar ini jangan diteruskan lagi. Ini tentu mengganggu keharmonisan hidup berbangsa, bernegara. Padahal tidak ada niat apapun, orang Pulau Seribu pun waktu itu tidak ada satupun yang tersinggung. Mungkin kita tertawa-tawa kok. Ahok dituding melakukan penistaan agama lantaran pidatonya di Kepulauan Seribu 27 September lalu. Ia berkomentar tentang ayat Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 51. Potongan video pernyataan Ahok lalu menjadi viral media sosial. Memicu berbagai reaksi masyarakat dan pelaporan sejumlah pihak kepolisi. Arkandanu Aristiaurusmana melaporkan untuk NEP.